Vario 125 ini mountingnya nih oblak begini ini udah copot ini karetnya goyang banget motor untung kagak sampai copot ini sampai goyang-goyang buat begini ya pokoknya tuh kalau dinaikin dibawah jalan tuh rasanya tuh kayak naik on tak gimana itu rasa-rasanya katanya kena kontak ini udah copot karetnya ini nanti harus diturunin mesinnya jadi cara ngebukanya nanti diturunin mesinnya terus bukanya juga enggak diketok deh nanti bukannya pakai alat gitu pakai bosing ini pakai konci sok yang muat dengan sama yang ukurnya sama dengan diameter bosing ini yang sebelah kirinya sih aman nih cuma oblak diket doang ya sebelah kirinya enggak parah kayak yang sebelah kanan oke mesinnya gue turunin dulu deh udah turunlah mesinnya ini enggak enggak belah mesin ya cuma mau ganti karet doang ini ganti karet mounting nih karet yang udah copot nih tapi bosingnya masih nempel di frame case nya nih masih nempel nih cara bukanya juga jangan diketok ya kalau yang sebelahnya nih masih aman kayaknya cuma tetap harus gua ganti nanti gua bukanya pakai kunci sok sama baut nih gue nyari kunci soknya ukurannya pas dulu yang sesuai dengan ukuran bosingnya dengan ukuran mounting gua pakai baut ini nih pakai kunci sok dan pakai baut sebenarnya lebih enak sih kalau bautnya tuh panjang terus full dread lagi kalau ini gua pakai buat pendek jadi lama jadi bukanya kalau pakai yang dreadnya banyak enak full dread gitu jadi enggak pakai berkali-kali kalau ini gua harus berkali-kali karena bautnya pendek dan ini gua pakai komstir bekas nih buat nanti bukanya terima kasih nah kurang lebih kayak gini nih ini kan baru keluar dikit nih belum semuanya soalnya bautnya kan pendek apa sih udah kamu jangan ini apa nih kurang lebih kayak gini ini gua-gua ganjil lagi eh pan oke udah copot ya pokoknya cara bukanya kayak gini jadi nggak digetok-getok jangan digetok pakai kunci sok yang ukurannya pas sama karet mounting ini ini juga yang satu lagi masih ada besinya nih nanti dicopot juga nih gua copot dulu ini karet mounting yang barunya mounting yang bekasnya udah gua buka dua-duanya kalau sebelah kanan tadi proses bukanya sama kayak yang sebelah kiri ini digemukin dulu biar masuknya nggak terlalu keras biar enteng jadi biar licin ini juga digemukin kalau gua masangnya sama pakai baut juga sama pakai ring ring nih pakai kompil kompil bekas gua sama murdha baut murdha jadi tinggal ditarik aja gitu si mounting ini didorong sama baut intinya dibukanya jangan digetok lah nggak digetok bukanya ya 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 kalau udah kepasang ya kayak gitu lah ya cara masangnya tinggal yang satunya lagi nih sama kok prosesnya kayak yang satunya lagi sama udah kepasang semua ini udah pas sama mountingnya tinggal dinaikin kerangka oke ini gue naikinnya sendiri nih lagi gak ada yang bantu oke gue naikin dulu nekenya agak-agak berat ini naikin sendiri agak ribet selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati